Hai kalau saya bilang itu bisa dibilang ikut ilana tapi merah wabuk segini-segini saya ingat yo komentar di youtube channel bercerita horror nama gua debi dian tamo bidi dian tamah debi 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 panggilannya debi ya guys ya dia dulu anak Madiapala dimana UMB jadi dia mempunyai cerita horor naik gunung ya lebih tepatnya naik gunung di tahun 2017 Marapi gunung Marapi di Sumbar Oh di Sumbar ya mau tahu kelanjutan ceritanya jangan pernah diskip-skip biar tahu alur ceritanya sampai akhir ceritanya oke tetap di bercerita horor jadi pada tahun 2017 awal saya dan empat teman saya itu punya rencana untuk mendaki gunung dempo di Pagar Alam Sumatera Selatan Bang dikarenakan satu teman saya ini masih bisa dikatakan baru tahap awal mendaki jadi kalau dempo itu kan Bang ketinggiannya 3600 jadi masih terlalu sulit untuk dia Bang jadi kami punya rencana yang cari gunung yang masih yang bisa dibilang sedang begitu Bang enggak terlalu tinggi enggak terlalu tinggi jadi teman saya bilang gimana kalau kita ke Marapi Marapi itu dimana Marapi itu di Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Agam belum masuk Padang ya udah masuk Padang jadi kami bikin rencana planning terus ngajukan proposal ke pihak kampus kan biar dapat apa itu namanya dana sedikit kan Bang untuk ongkos sudah dibuat diajukan kebetulan diterima Bang ya dananya nggak seberapa tapi pas untuk ongkos jadi temen saya ini kebetulan sudah pernah sekali mendaki Bang dia juga asli dari Agam seminggu sebelum mendaki kami menyiapkan persiapan seperti olahraga sedikit kan Bang biar nanti fit terus kami juga belanja logistik karena kalau kalau saya dengar di Padang itu enggak ada minimarket jadi kami beli bawahnya ke membawanya dari Bukulu terus ha minus satu pendak keberangkatan kami ngumpul di depan kampus itu kami udah jiwa mobil teman saya kan bisa bawa mobil kebetulan rute kami itu dari pesisir Bang dari apa itu namanya Hai painan painan muka 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 ya kami rencana mendak mau mendaki itu hari Rabu hari Selasanya kami nginep di rumah teman saya keponakannya di rumah keponakannya jadi kami atur lagi terus kami packing lagi kegiatan kami udah fix mau mendaki terus kami ke itu kalau nggak nggak salah pos pendakian awal itu ditubang di pasar koto baru kalau nggak salah koto kami ya kami pilih Pia Batu Palano kalau nggak salah nama Pia pendakiannya dari muka muka ya Bang langsung aja dari pendakian Bang ya dari pos awal itu kami simak sih kayak biasa registrasi cek-cek perlengkapan kami di pos registrasi itu jam 8 Bang jam 8 kuranglah sarapan kayak biasa Star trekking itu jam 9 dan 9 pagi pas mau trekking itu teman saya bilang kan Bang eh katanya Gunung Marapi ini tempatnya kan Nenek moyang orang Minangkabau gitu terus ngapa kata temen saya kan ya jangan sumbar kita kan pasti punya kan Bang di tongklangan pasti punya temen yang satu temen yang biasanya kayak sumbar gitu kan pasti ada itu kan yang pecicilan ya pecicilan cepat dia ada ya dia bilang ya nggak papa katanya kita bertemu katanya kami lanjut 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 itu biasanya kalau orang mendaki Gunung Marapi itu Bang 5-7 jam Bang Bang itu normalnya karena kami tiga cowok dua cewek jadi agak terlambat delapan jaman itu kami sampai di kem cadas itu namanya di atas itu tuh jam-jam 4-5 itu masih di pendakit pendakian itu Bang kalau 30 menit sampai sejam awal pendakian itu masih banyak warung-warung itu Bang kayak warung-warung menjual makanan gitu pas naik lagi tuh nggak ada lagi kami sudah zuhur mulai merasakan ada yang ganjal gitu loh temen saya mulai muntah-muntah yang cewek itu kan terus kami tanya kamu nggak berhalang kan nggak kok katanya ya udah kok bisa muntah-muntah gini loh apa kamu tadi nggak sarapan aku udah istirahat bentar kami istirahat ya kayak biasa kan sebat dulu kan itu lanjut sampai di bukit itu di kem cadas namanya itu tempat nge-camp camping area camping area satu ini camping area nya Bang soalnya Gunung Marapi ini cuman 2.800an kalau nggak salah ketinggiannya jadi nggak nggak terlalu pas di pendakian kata temen saya gimana mau lanjut ke bukit ke kan ada di ada tiga itu Bang di puncak Gunung Marapi itu kalau nggak salah puncak Garuda bentar puncak Garuda puncak Merpati sama apa ya Taman Edelwis kalau nggak salah nah Bang di samping Taman Edelwis ini ada yang kata orang sana Bang hutan yang memang kalau kata orang situ tak boleh masuk sana bahaya jalurnya juga terjal terus jarang yang masuk sana itu terus kami nge-camp rencananya mau sih mau langsung ke atas tapi kata temen saya ini megrimis katanya nggak nggak usah sekarang aja kita nginep semalam aja disini toh logistiknya masih cukup katanya kan pas nginep setiap malamnya itu Bang temen saya gimana Bang ya di ganggu ya di intip tapi bukan orang Bang gimana itu di kembang kan temen kami kan bisa kan Bang tenda kami bisa kan cewek cowok kan yang cewek ini katanya ada yang intip ada yang intip lah terus kami keluar lah dia kan apa tuh teriak kan itu siapa katanya terus kami keluar kenapa ada ngintip saya loh cuman ada empat tenda lho disini tenda kita kita berdua tenda sama yang lain terus Kak yang temen saya ini yang namanya rahmat berdaus nanyain ke tenda dua itu Bang tadi lewat itu sekitaran jam berapa tuh itu udah isa Bang udah 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 isa jam-jam 8-9 terus dia pas mau bikin api unggun dia itu kayak dia loh Bang pikirannya tuh kosong kayak diam aja gitu pikirannya tuh kosong matanya diam terus temen saya nepuk pundaknya gitu Bang eh nggak boleh gitu ini nih di gunung jangan banyak ngosong-ngosong gitu jangan termenung nanti hal-hal yang nggak apa itu nggak mau kita alamin jadi kejadian gitu loh Bang terus dia cerita mulai berani cerita tadi lho pas pendakian itu kan siang kan aku sebenarnya nggak mau eh saya sebenarnya nggak mau cerita tapi berat loh di hati saya tadi ada yang teriak nggak usah naik nggak usah naik gitu bisa lagi buat api unggun iya ada cerita yang kejadian pas kami naik pas kami naik nggak usah naik katanya terus saya mau bilang sama kalian tapi kita udah jauh dari beli puluh ke sini berapa jam katanya kita udah mau daki kan itu sekarang baru cerita kenapa baru cerita kata kesehatan Bang yang enggak enak aja katanya itu yang bisikin siapa nggak tahu itu tuh nempel di telinga saya lho katanya kita jangan mikir negatif gitulah ya pokoknya kenyataan sini bang bertamu dengan bertamu udah kita seseruan aja udah nggak usah pikiran hal-hal yang aneh gitu nanti takutnya Hai aura negatif masuk dan kita udah bablas semua kan ya udah udah kata dia terus mulai jam-jam sebelas itu Bang saya sendiri mengalami Bang saya bersama temen saya yang cewek itu namanya selaku cerita Bang Halo sel selaku cerita itu niatnya mau keliling-keliling Bang biasa akan ada yang segaran gunung keliling itu malam ya itu malam kebetulan kan cuman ada kami berlima sama empat orang jadi sembilan orang Bang itu kan daki lain empat tenda ya empat tenda mereka udah pokoknya kami berdua aja bang keliling-keliling teman saya ini bak senter yang di sini loh yang di apa itu namanya lupa saya senteran terus dia gini terus ngapasin itu loh katanya apa itulah dorang itu ada orang jongkok mana nggak ngeliat aku itu lho katanya terus saya semperin enggak ada sel enggak ada kata-kata sumpah bi tadi ada katanya orang jongkok bisa lihat di aduh saya merinding ya ya udah kita balik tenda kita kayak perjanjian awal aja kamu lihat sesuatu lapor kita cek gitu aja kami yang cowok-cowok ngecek Bang pas kami cek emang enggak ada bang terus sampai ke tenda dia kayak apa itu Bang menggigil kalau dibilang hipo tuh enggak bang soalnya dia anak pimpi Bang nggak mungkin dia hipo dia tahu lebih tahu kondisinya lah Bang teriang ya ya sel ngapasin 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 itu tadi lebih depan tenda bi yang jongkok tadi nggak ada sel kami kan tadi keling bentar terus balik sini nggak ada sel ada bi yang satu ini udah tidur Bang ada bi aku nih aku lihat bi aku lihat enggak ada sel ya udah mau gimana ini mau pulang pagi malam ini udah kamu istirahat aja kata temen aku yang rahmat tuh kamu istirahat aja nggak usah banyak pikirin kalau nggak ya makan dulu kek biar kamu tenang tidurnya terus kalau dari jam 12 itu Bang masih masih bangun masih belum tidur kami yang cowok-cowok tiga ini jadi temen kan aku bilang saya bilang tadi kan ada temen yang yang ketus gitu kan Bang yang yang seringnya aneh silannya terus dia ada ide gimana kalau menjelangkung serius serius sumpah demi Allah terus rama yang rahmat ini bilang woi bodoh ngapain ngapain kamu mau main gitu disini enggak main-main aja kok bercanda nggak sadi dikirim terus dia ngidupin itu lagu Lingsirwengi emang kurang ajar itu jahil ya jahil 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 loh Lingsirwengi terus kami ya namanya kita bertamu kan Bang weh jangan berhenti berhenti udah-udah nggak usah gitu terus dia ngidupin ya kayak lagu-lagu jawab atau banyak kalau kita bilang ngundang ngundang ya terus enggak lama dia denger ada gambelan Bang ya kami kan soalnya gimana Baya dia kan enggak percaya kami dia kan sering kecicilan terus ngomong nggak bener kan ah mana ada gemelan sumpah aku nggak pernah takut ini katanya nggak pernah takut ini katanya aku denger gemelan katanya gimana loh gambelan nggak ada gambelan sini nggak mungkin ada kuda kepang terdengarkan sampai atas kan aku denger loh sumpah nggak berani lagi kecilan makanya kamu jangan gitu kita ini bertamu kata temen kurama ini terus sudah itu kami yang berdua ini aku sama Rahman masuk ke tenda soalnya dingin namanya dia masih di api unggun Hai terus tiba-tiba dia teriak dia nggak ada pocong bang dia tidur masih dia masih di itu masih di di luar di luar di depan kami kan berdua dingin kan eh pocong nggak itu dia gitu ya lu giren udah iya dia kan orang gitu udah lama saya menggerah makan banget Udahlah me paling bercanda gitu pas kami keluar dia udah tepar udah tepar Bang udah kebaring aja di tanah depan orang ngepimbun gitu terus kami gimana ya bangunin lagi bersama pakai minyak air putih harus ini nggak bangun-bangun terus kami cuman minta bantuan sama yang lain yang lain yang tenda yang orang lain itu lho bang kebetulan yang tenda orang lain itu juga anak PMI bersama kata temennya itu orang yang bisa lihat oke terus katanya Mas kalian dari mana dari Bengkulu sebelum sini tadi kalian nggak ada yang bercanda main-main kan kami kan tahu kan dia bersama aku temen kita gimana Bang Hai jadi kami terbuka-buka aja iya Kak tadi dia gini 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 ini loh Mas katanya kalau bisa malam ini bawa turun aja nih ngapa-ngapa Mas dia ketempelan katanya gitu tempelan maksudnya gimana udah ada yang ini dia ini ngikutin ya ada yang ikutin di badannya ini saya bisa katanya saya bisa buat nyadarin dia tapi enggak bisa biar dia enggak apa itu Bang jauhin dia gitu ya tapi dia masih nempel selesai cuman bisa nyadarin dia untung-untung dia masih bisa selamat ya selamat syahadat terus ya kayak gitu loh Bang terus di benerin sama Mas itu saya ingat emasnya Angga itu dari dari Medan tuh nggak salah orang Medan ya anak PMI juga ada di pokoknya teman saya sudah sadar dibilang kamu jangan kayak gini lagi kita akan bertamu udah udah sering Bang kami bilang kita ini bertamu udah sering banget Bang tapi dia enaknya emang kocok ya Iya enggak bisa lagi kan Bang emang kayak gitu kan kita udah maklum kan lakunya gimana kan kamu nggak usah gini lagi kamu itu ada yang ketempelan loh apa yang nempel upil katanya Nenek masih masih berani masih bercanda loh kami kayak gini semua Astagfirullah Zim masih aja kau kayak gini tempelan loh bukan hal yang kalau kita di tengah kota kamu ketempelannya nggak apa-apa banyak ini di atas gunung Bang cuman ada empat tenda kalau ada papa ya bahaya Bang ini terus kami minta tolong sama Mas Mas bisa nggak Mas Mas ini itu kan jadi ya benerin dikit Mas biar nggak papa kami kan rencana dua hari Bang itu di kem cerdas itu ketinggian itu Bang 2400 apa berapa Bang enggak enggak terlalu itu dari puncak Bang udah sebentar lagi ya soalnya kan gunungnya rendah itu Bang kami ini dua hari di sini ini mas tolong Mas kami kan jauh-jauh dari Bangkulu gimana ya saya juga nggak bisa saya ini cuman bisa ya ngeliat terus ya kalau emang eh ya itu bisa tapi kalau yang ketempelan udah bisa intinya kamu jangan itu itu lagi ya jangan sumbar lagi lah nggak akan apa-apa kok ya udah terus kami itu teman saya nggak usah gini lagi lah tolonglah hargainlah kita nih capek-capek jauh dari itu bengkulu ya udah aku janji katanya habis itu Bang dia ada tidur terus besok jam-jam kami bersemangat ya jam-jam empat jam lima itu kami bangun sarapan naik ke puncak Bang pertama itu puncak daruda kalau nggak salah itu ya biasa akan kayak pendaki kan naik terus foto-foto kan Bang terus rencana mana mau ke ini lagi ke puncak merpati terus dari atas itu kan kelihatan kan Bang tenda kita kan dibawakan Bang ya teman saya yang saya lah tadi bilang itu yang di tenda ke siapa lah lah siapa kita berlima disini semua loh ada lagi masuk tenda kita nggak ada yang dua tenda yang mas-mas dari Medan tadi itu juga biar aku cek aja lah kalian aja lakukan juga pernah sini katanya kalian aja lah yang lanjut biar aku cek bawah ini gue terus dia kebawah udah kami masih di atas itu Bang udah ke puncak Garuda merpati terus ke taman edelwis juga foto-foto kan terus teman aku bilang itu yang katanya hutan larangan itu loh jenis terus terus ngapakan hutan larangan katanya kalau di hutan larangan ini enggak sembarang orang boleh masuk ini nih emang das awal tempat nenek moyang Minangkabau jadi ya kalau perihal yang kemarin kita diganggu atau gimana itu hal wajar katanya oh temen kita juga yang dibawa itu sih si kucut itu mulutnya enggak terjaga Oh jadi aku eh saya ini Bang mau nggak kita ke sana nggak usah jauh-jauh masuk aja lu bilang ya terus enggak usah aneh-aneh lu kata temen saya kan Bang ya udah nggak usah deh aku aja kata saya mau ya terus saya ke depan pintu masuk pintu rimba itu cuman mau ini aja Bang mau lihat lihat kan apa sih bedanya hutan larangan sama hutan biasa pas saya mau lihat-lihat kayak gini Bang padahal itu siang itu masih pagi loh Bang itu ada kayak saya mau apa tuh Bang pikir-pikir positif Bang entah itu kucing atau gimana itu ada hijau mata Bang kan masih kabur-kabur juga itu Bang oke itu hijau apaan sih Hai mungkin itu kucing atau apa bambi liar kan Bang bambi utang kan terus kalau saya ngelihat gini Bang saya prototin dia itu makin dekat loh Bang makin dekat lah itu makin dekat terus saya mau gimana Bang ya mau cabut dari sana itu kayak berat loh Bang terus mau kayak kita ketindihan lo Bang kalau ketindihan kan mau ngomong susah kan gerak juga susah ya gerak juga susah terus ya dalam hati Astagfirullah 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 akhirnya bisa Bang terus temen saya yang cewek itu lempar oi ayo cabut deh pas cabut udah turun itu kan Bang ya turun di temen saya yang sumber tadi udah tidur Tenda kami pikir tidur biasa Bang ya eh eh nyatanya itu Bang yang ketempelan tadi tuh mulai nyinden Bang dalam tenda siapa sih nggak panik Bang nyinden gimana nih nyinden kayak dianya yang nyinden iya Hai salahnya dia Bang lagu lingsi ruangi masih diputar Bang itu salahnya dia lagu lingsi ruangi masih diputar terus ya pertama tidur buka tenda kami kan Bang rencana ya mengeluarkan kopi ya apa kan terus dia ya kayak gitu Bang pernah kan Bang lihat orang gitu kan apa nari 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 terus temen saya Rahman ini ngambil sentar oi berhenti lah oi udah nggak usah kayak gitu itu kami panggil yang mas-mas yang pasanggain dari ini ini temen saya loh mas sumpah mas saya merinding mas saya nggak berani mas gimana kalau dia sampai bengkulu kayak gini terus masih takut kan Bang kita ada seteng jawabnya kan Bang mau bilang apa sama keluarganya Astagfirullahaladzim ini ngapain lagi dia ini katanya kan nggak tahu Mas ini tadi ada yang seru ini Mas kita tahu sendiri kan lagu itu kayak gimana kan Bang udah disadarin lagi sama ini sama siapa itu sama mas-masnya kan orang Medan tadi ya ya itu pokoknya udah zuhur Bang kami mulai kayak meeting lagi Bang berlima itu Bang gimana masih mau dilanjutin apa enggak tapi dia udah sadar gitu udah mau dilanjutin apa enggak lanjutin gimana kita akan berlari tapi kalau lihat situasi beratnya nggak usahlah terus mending kita turun aja tapi kalau turun sekarang malem kita dihutan katanya Hai pisaran apaan jam ya iya malam kita dihutan enggak apa-apa kita mending jalan santai tinggal apa-apa aja lah rencananya sih mau barengan sama Mas yang anggain dari Medan ini tapi mereka masih mau stay karena kebanyakan mikir Bang sama capek kan dari puncak betul-betul kan istirahat bentar Bang sampai jam 4 jam setengah lima sarapan jam lima turun kami turun Oke kami turun hal yang paling kami ingat dan terus nggak bisa kami lupain yang mulai dari kendakian itu sumpah Bang penurunan pas penurunan iya itu kan udah maghrib kan ya jatuhnya masih di tengah hutan dengan berarti jam sekitaran jam lima an ya udah maghrib Bang jam-jam setengah tujuan terus itu nurun like temenku yang temen saya yang tempelan ini mulai batu-batu batu-batu kamu sakit aku lanjut aja nggak apa-apa aku di belakang nggak usah biar aku aja di belakang kamu tengah yang Rahmat depan namanya kota-kota kan kami jalan itu juga batu-batu lagi batu-batu kayak orangtua kita kan tahu batu temen kita gimana kan Bang meskipun dia buat-buat nggak gitu dia batu-batu wah udah nggak beres ini nah ini aja lah Hai setelah bentar bentar Oh ngapa kamu ngapa ini aku berat Oh keret kamu berada sini aku bawain nggak usah nggak usah bukan bukan keretakun ini aku yang beratnya ini ngebok kundoknya kundaknya terus istirahat bentar itu Bang gimana Mas Angga masih diatas kan Bang kami udah di bawah terus pas udah istirahat udah cabut tapi eh satu hal pokoknya kamu depan aku aku di belakang kalau ada papa langsung bilang istirahat nggak usah dipaksa udah jalan kemudian lagi teman sayang cewek ini teriak Bang oke kalau aku teriaknya pakai bahasa bengkul nggak Bang Oh ya apa itu itu putih-putih tanya terus kami yang yang cocok ini lihat emang astaglazim itu emang ada bang putih-putih ngompat dari pohon ke pohon Bang ngompat itu kalau kita mau positif thinking Bang nggak ada binatang kayak gitu Bang itu berbentuk apa tuh kayak kain Bang Oh terus soalnya Bang bukan dia sendiri yang lihat Bang kami berlima ngeliat semua gitu loh itu saya mau positif thinking kan juga nggak bisa nggak masuk Bang udah berhenti Wah kita kita selawat bareng-bareng kan kata temen itu ramahnya kan ya udahlah kayak kayak eh keyakinan kita akan kita baca-baca kan Bang udah tenang temen-temen ini yang cewek ini udah masih kayak cewek kan Bang masih nyawal apa itu selamat dari tayo selamat-selamat udah ditenangin udah setelah bentar kita nggak usah nggak usah sama pikir macam-macam setelah bentar kami bentang play sheet makan salah satu-satunya ya makan terus temen saya yang cewek lagi Bang yang cewek yang pertama nih Bang Oh ya apa itu yang ditenda yang bilang paling jongkok ya Bang itu melihat kain merah lagi makan depan lewat kain merah itu itu langsung minyak itu Bang langsung di apa tuh dibuang banting itu kami terkejutkan Bang ngapain ngapain ada yang lewat lagi pendaki apa gimana bukan kain merah terus kami cek nggak ada terus temen saya yang cek kayak gini di samping dia bang persis-persis Bang terus di samping dia aku nggak percaya Bang aku kan di belakang dipangponnya Bang lagi kencing kan aku datengin aku datengin terus emang ada sekelebat gitu oke merah teman saya yang pakai senter di kepala ini orang yang terus ngikutin terus arah dia gimana memang ada merah terbang kalau saya bilang itu bisa dibilang putih anak tapi merah ya Bang rambut segini-segini saya inget Bang itu mohon maaf untuk temen-temen saya yang lain itu saya panik mungkin saya panik saya kabur duluan Bang tinggalin temen-temen lu pokoknya semuanya kita kacir Bang ada yang bawah nggak tahu saya sampai jatuh Bang Oh ini bibir Iya Bang itu malam loh Bang cuman modal senter yang kecil Bang jatuh disini saya luka kan Bang ya oke terus temen-temen temen saya yang lain pada nyusul nggak usah panik nggak usah panik nggak usah panik itu bukan apa-apa itu binatang dibilang apa-apa itu kan Bang itu bukan binatang bilang itu bukan binatang fix itu Tuhan tuh nggak usah bikin positif lagi nggak mungkin itu binatang tidak apa yang warna merah lompat-lompat ke pohon mana ada itu adalah ya mau gimana lagi kata kata teman saya kan Bang pokoknya kita harus turun sampai selamat udah saya naik ke atas lagi Bang bantu beresin tapi masih dengan perasaan yang takut deh wah gimana kalau ada lagi nih jadi ya temen saya rahman ini untungnya orangnya bijaksana pokoknya adalah temen yang kayak gitu kan iya udah bih santai aja nggak apa-apa nggak apa-apa kita sama-sama beresin tadi beresin temen saya yang tadi itu yang cewek-cewek cemas itu udah lumayan tenang terus turun lagi kisaran sejam dua jam lagi nyampai best game iyalah Bang terus ada lagi kejadian Bang temen saya yang ketempelan tadi tuh ngeliat pocong yang mungkin yang nempel disininya Bang pocong tadi aduh alamak ini apalagi terus dia ngejatuh pingsan ya kami kan nggak bisa kan Bang pokoknya kami yang apa yang kami bisa bilang kami bilang Astagfirullahaladzim ya pokoknya sadar tolong keluarga-keluarga pokoknya kalian harus dia sadar terus dia bangun dia bilang maaf ya aku sebelum aku mendaki aku minum salah aku aku minum kamu minum kan kita udah perjanjian nggak usah yang aneh-aneh maaf ya masih aku kemarin tuh minum cuman dikit katanya katanya kan Bang ya terus ngapain kamu minum lah aku pikir biar nggak capek aja botolnya kau bang mana botolnya aku bang sembarang kan nggak boleh itu kan Bang botol itu dia katanya dia siram-siram aja Bang oh goblok terus aku kemarin juga pas pendakian udah udah itu udah mulai ngerasa ada yang ngeliat aku kamu itu ditegur kata kata saya Bang makanya kalau ke gunung gas aneh-aneh terus mau gimana lagi aku takutnya kamu nanti sampai bengkulu kayak gini loh ditempelin loh kamu botolnya kamu inget nggak kamu buang gimana kayaknya masih jauh deh depan kita katanya udah kami lanjut jalan memang ada Bang itu tuh boleh sebut nggak boleh Amir yang kecil loh Bang emang dia kayaknya emang di siam siram di sembarang gitu loh Bang itu kami bilang lain kali jangan kayak gini kami kami nggak mau ya gara-gara kamu semuanya semua gitu ya kena semua loh terus loh Bang pas mau nyampe basecamp tempat si Maxi itu temu pendeki lain terus katanya gini Bang di atas aman kan Bang aman kok kamu nanya gitu enggak Bang soalnya tadi ada ngikutin aku dia berdua loh cewek cowok lah ngikutin kayak gimana nggak tahu Bang kayaknya ada yang ganjal gitu loh kami berdua tapi kayak ngerasa bertiga loh kok gitu ya mending kamu nggak usah lanjutin kalau emang nggak yakin intinya kalau kamu kamu yakin lanjutin terus yang orang dua ini Bang nggak jauh dari kami yang ceweknya teriak loh Bang Oh dia cewek cowok ya betul-betul teman saya yang saya lanya di megang ini loh Bang apa tuh eh yang dikeh kamera lah pokoknya Bang ya video kan terus ngerekamin karena mereka yang teriak terus terdengar loh suara teriaknya anak merah gitu terus kami samperin teman saya ini sempat dapet gambarnya loh Bang masih record masih Bang Oke masih sempet dapet gambarnya loh Bang tapi cuman kalau di slow-mo kelihatan banget ya Bang gitu lah terus ya udah kalian nggak usah itu lagi deh nggak usah lanjutin deh mending ini aja terus ke bawah aja bareng kami ya kami jauh-jauh loh Bang dari lingkar ya nggak usah anak lingkar ya mending nyari aman aja nggak usah apaan dakinya besok siang apakan pagi gimana ya udah mereka akhirnya mereka enggak nggak nggak jadi ya mereka ikut kami turun bawah sampai di bawah tuh kami minta enggak tolong sama yang abang-abang yang Bosco ya terus Bang ini ada teman saya kami ceritakan Bang kayak gini kayak gini kayak gini alur ceritanya gitu ya tapi kami mohon maaf Bang emang salahnya bukan dia Bang salah kami semua Bang kami juga nggak bisa ingetin dia kami bilang kan Pak Yaudah sini aja ikut ikut aku ikut saya dengan ke tempat orang pintar sana Bang ada ada sampai di sana ya kayak kayak yang biasa Bang di minta dibeliin rokok garam apa kan Bang ini bawa ke sana terus dia mulai kayak kerasukan loh Bang yang abang yang pintar tadi orang-orang pintar tadi tuh terus kerasukan bilang di bilang semua Bang kesalahan teman-teman saya nggak bisa jaga mulut terus kamu sumbar terus kamu minum apa gimana itu tuh nggak boleh terus teman sayang langsung kerasukan disitu saya lihat Bang eh kayak ditarik obang rambutnya ditarik yang temen saya kerasukan pocong ngerikan Bang rambutnya ditarik rambutnya pendek lo Bang dukun itu menarik kayak gini tapi pas dukun tuh angkat tangannya dapat rambut panjang-panjang Oh iya iya bang rambutnya sampai sekarang masih disimpan sama teman saya serius dibalik iya goblok terus emang goblok deh Bang terus jadi pasti tarik kayak gini kan ini punya si penunggu atas yang rambut yang ini ini punya yang merah yang kalian pernah lihat yang merah kan iya pernah ini punya yang merah nunggutan yang putih pernah juga lihat kan pernah Bang nah ini punya dia Oh ada dua dua rambut iya Bang terus ini kesalahan temen kamu semua ini nih jadi kayak gini enggak tempelan lagi Bang saya enggak jamin tergantung dia mau jaga sikap apa enggak tapi tolong abang kami maunya sampai bersih iya udah lah kayak kami biasa aja lah normal Oke ya udah katanya terus dia ritual lagi loh Bang kayak mau ngeluarin itu kan Bang ya sini ya sudah ritual teman saya kelihatannya udah capek keringat-keringatan disuruh istirahat saya bilang sama embahnya kan ini udah aman udah kata dia pokoknya temen kamu kalau bisa enggak usah lagi mohon maaf ini soalnya pendakian kalau yang jauh-jauh pendakian pertama dia memang pertama mau ke dempo tapi kan ketinggian untuk nggak ke dempo ini kata yang ini orang pintar ini dempo lebih parah bisa-bisa nggak pulang dia udah makasih banyak itu mas kata kami kan pokoknya kami enggak akan lupain mas pokoknya kata Mas itu pulang nanti suruh dia rajin ibadah lah kalau bisa menurut dijaga kelihatan dari orangnya sumbar ini sudah teman saya sadar terus kami nginep lagi itu Bang di ini di pos ya di ikut Simaksi itu Bang di Simaksi kami nginep nginep sehari ya ya besok paginya udah udah kita nggak usah inget-inget lagi yang kayak gitu cukup kita merlima aja kalau mau cerita kayak gini kita berlima aja udah nggak usah dibawa ke Bengkulu ternyata takutnya hal-hal yang nggak mau kita ikut ya udah tuh udah tuh kami ke rumah sepupu teleponan teman saya tadi Bang makan selanjutnya ini pulang ke Bengkulu udah sampai Bengkulu masih ada sih Bang teman saya yang ini masih katanya masih ini Bang masih diikutin pas dia mau mandi lagi sampoan kaca dibelakangnya udah ada loh Bang ya yang itu tadi Bang yang yang kunti bocong bocong bang wuuuh terus dia cerita sama kami kan Bang di group kan woi aku masih lihat diikutin ya gimana nih wah kami nggak tahu kalau gitu kamu urus aja lah sendiri itu juga salah kamu kok kan udah dibilang jangan kayak gitu kayak gitu tapi dia udah kayak berobat gitu Bang sama orang-orang pinter katanya udah nggak lagi sekarang tuh pokoknya gitu lah Bang pengalaman kami berlima itu tapi ambil sekarang sehat-sehat aja Bang karena masih masih sering mereka angdaki tapi nggak bisa lagi Oke guys nanti kita sesi tanya jawab penasaran kenapa yang mau gua tanya dan dia jawab nah gitu sama-sama jangan sampai di skip-skip dulu tetap steady bercerita horor awww ya guys sekarang sesi pertanyaan ya guys ya yang gua mau tanyain tadi tuh ya guys ya pas temen yang cewek lu melihat jongkok gitu loh guys ya itu nggak bang perawakan jongkoknya itu cewek apa cowok sih kalau kata dia Bang kayak makhluk lain bukan bukan cewek bukan cowok tapi kecil yang kecil nggak pakai baju gitu kayak tuyul gitu dong nggak tunggu juga sih Bang ada rambutnya katanya Bang Oh berarti itu yang ya tapi dia dia main batu Bang kayak megang-megang batu gitu Oh jongkok-jongkok kayak anak kecil gitu ya kayak lagi main gitu loh terus yang yang apa ya yang ngintip itu itu apakah perawakannya yang jongkok itu atau bukan kalau menurut temen lu kalau yang intip Iya Bang kan dia bilang eh pas dia depan tenda dalam tenda itu kan Iya yang awal itu loh yang jongkok tadi depan tenda kata-kata gitu Bang Oh tapi cuman ini tegak ke belakang ngebelakangin mereka gitu loh Oh makanya cuman nggak 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 kelihatan mukanya gimana enggak kelihatan tapi emang perawaannya kayak masih kecil Oh gitu bukan bukan tuyul juga sih kalau kata dia itu enggak gitu tuh tuh enggak botak gitu tapi perawakan hitam atau putih gitu hitam oh hitam ya kalau kalau dibilang kalau kata yang Mas Angga dan lain-lain itu mungkin makhluk bunian punya makhluk bunian bisa jadi makhluk bunian itu soalnya dia juga ngeliatan tapi nggak nggak diceritain sama kami iya 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 yang pas lu ngeliat kuntilanak merah ya Udah lagi istirahat jatuhnya pasti istirahat ya malem lu kan pada bubar tuh ya bubar gimana tuh ada yang ke atas ada yang gimana gitu berpanik banget ada yang langsung gini gitu nangis kalau aku sih bawah Bang lari enggak kepikiran lagi ya emang bener-bener tinggal ya panik banget panik itu panik-panik beneran sampai aku jatuh Bang ya sampai bibir lu itu ya bisa dilihat ini Bang iya rada-rada beda ya iya itu dijahit bih nggak nggak dijahit udah alami aja sembuhnya iya iya kalau mukanya nggak kelihatan selendang tapi kalau dibilang transparan juga Bang enggak yang selendang gitu loh kumal gitu kumal transparan Bang karena mungkin cepet kali ya ya itu kan kalau binatang nggak mungkin Bang kayak tupai burung-burung juga nggak mungkin nggak mungkin nggak pakai selendang selendangnya gede gitu kan Iya Bang lompat pohon ke pohon terus ngilang terus ngilang ketemulah ngakuntur anak merah iya kan udah itu selesai itu kan Bang ya lu berikan udah bikin makanan ada lagi yang merah itu Bang bilang tadi perawakannya kayak gitu juga yang kayak putih iya tapi bedanya ada rambut segini rambut Oh kelihatan jelas itu rambutnya nanti bisa di slow mo ntar ada ada dokumentasi ada ya di slow mo rambut segini lompat-lompat itu kaki nggak nggak kelihatan bener-bener pure rambut sama merah merah ya kain merah gitu ya temen saya yang somplak itu gimana tuh yang somplak sekarang alhamdulillah bye-bye aja tapi pas ditawarin masih mau daki nggak udah ampun Oh itu terakhir kalinya berarti ya nggak tahu juga sih mungkin tar masih mau daki tapi terakhir ditanyain ditawarin ampun udah ampun tapi kalau kalau tinggal lakuin masih somplak gitu ya Bang namanya sampai detik ini ya lu ketemuin dia iya Bang masih masih gitu lah Bang enggak karena emang ada kan temen-temen kayak gitu ya bener-bener ya harap dimalumin lah nah kayak lu bilang tadi tuh bih apa sampai di rumah dia mandi tetap ada ngikutin kalau sampai sekarang sampai detik ini gimana dia ngerasa gimana pokoknya Bang kalau misalnya dia ada ngerasai sesuatu atau ngeliat sesuatu dia pasti cerita Bang tapi udah udah lama kan Bang udah berapa tahun nggak nggak ada lagi cerita dia yang kayak gitu ngeliat-ngeliat yang pocong kayak gitu ya terakhir ya yang mandi itu ya paling dua bulan udah kami daki itu kan dia kejadian gitu tapi dulu pada sampai puncak ya sampai puncak bagus nggak sih bagus banget disitu tuh bisa dilihat pemandangan dari Bukit Tinggi pokoknya kita Padang lah Bang udah bener-bener kelihatan kotanya ada satu danau yang kelihatan nggak nggak tahu danau apa namanya ada danau yang kelihatan ada ya Nah yang itu yang hutan-hutan larangan tadi itu 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 dipager gitu jadi ini gimana sih ini puncak ini puncak bunda naik ya dari yang apa tuh awal kem cadas kem cadas jadi yang yang larangannya sebelah sini ada tiga puncak ada dua puncak atau tiga puncak bang puncak Garuda ya tapi sama Taman Edelwes di balik Taman Edelwes ada hutang larangan Bang enggak dipager kok maksudnya mungkin dicap larangan sama orang-orang situ mungkin larangan faktor apa mungkin karena emang hutannya masih belum terjama apa gimana kan Bang itu emang enggak dibolehin sama orang sana kalau bisa dihindarin lah karena mungkin belum ada akses jalan kali bisa bisa jadi Bang lain dari faktor ini kan iya 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 itu ya guys ya pertanyaan singkat pada dan jelas mungkin buat kalian yang kayak temen Debbie tadi baru mengakui kesalahan dia di akhir cerita ya guys ya di akhir dia ngamain sesuatu yang janggal ya guys ya kayak dia minum-minuman keras tingkah laku yang sompral omongannya nggak 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 harusnya diomongin gitu jadi harus dihindari banget ya kalau menurut lu pendapat lu kesimpulan dari lu harus gimana nih anak-anak gunung gitu untuk sekarang kan banyak tuh anak-anak gunung muda-muda gitu ya menurut lu gimana sih pendapatnya kalau mau mendaki sebaiknya namanya kita bertamu kan ya emang niat kan kita bertamu lu oke nggak usah macem-macem terus ya kalau emang ada kejadian apa-apa dari awal pendakian mending skip aja dulu lah kita cari aman aja gitu banget jangan dipaksain ya jangan dipaksain kalau emang mungkin ada kondisi yang nggak enak gitu kan nggak usah dipaksain atau bisa tunda lah sehari dua hari sampai tenang kan pokoknya kalau bertamu udah bertamu ikutin ya caranya secara baik-baik lah kita tak bertamu ketepat orang kan Pak bener-bener nah itu pesan dari Debbie dan dari gua terima kasih semoga gua dapet narasumber yang kayak Debbie lagi yang lebih ekstrim lagi ceritanya mungkin Debbie bisa kenalin gua ke temen-temen dia yang ikut tempur kemarin ya yang sempat ngalamin sama dia mudah-mudahan bisa ketemu sama mereka juga dan bisa nuangin ceritanya di sini ya guys ya terus ikutin bercerita horor jangan lupa subscribe, like, komen, dibantu, share sebanyak mungkin terima kasih untuk Debbie yang udah nuangin waktunya ya soalnya dia harus kerja kita nggak bisa berlama-lama semoga kalian terhibur tetap stay tune di cerita horor ya guys ya oh